Polres Pasuruan Jawa Timur menciduk dua kurir narkoba jaringan internasional. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 2 kg senilai 4 miliar rupiah. Inilah detik-detik menegangkan saat Satres Koba Polres Pasuruan Jawa Timur memburu terduga kurir sabu berinisial HRY, warga Kabupaten Sidoarjo. HRY akhirnya ditangkap di jalan raya Taman Sidoarjo. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan dua paket sabu seberat 2,75 kg yang sengaja dilemparkan tersangka ke mobil milik pemesan. Tersangka kemudian digiring ke Polres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan jaringan internasional yang dikendalikan oleh jaringan antarkota di Jawa Timur. Sabu yang dibawa oleh pelaku diduga diproduksi di sebuah pabrik di Myanmar. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kurir sabu lainnya, yakni KNI, yang ditangkap di konter HP di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu. Selain paket sabu-sabu, polisi juga menyita HP, motor, dan mobil ranjau milik pemesan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan denda maksimal 10 miliar rupiah.